Review Chevrolet yang kuning merah bang Halo teman-teman, balik lagi di channel langsung Ferdinand Di video kali ini, sesuai permintaan salah satu subscriber di kolom komentar Ada yang minta review ini guys ya Jada Metal Die Cache Ini sebenarnya udah lama saya belinya di Toys Kingdom waktu itu Udah sering juga saya jadiin background di Ngelusiu Biasanya saya taruh di kiri pojok sana Nah, waktu itu saya beli harganya ini Rp. 650 kalau nggak salah guys ya Udah lama juga Oke, mari kita review ini apakah worth it harganya segitu dengan apa yang kita dapat guys ya Oke, tapi sebelum itu saya minta teman-teman untuk subscribe channel ini Dan juga like video ini teman-teman ya Oke, thank you guys Pertama kita review dulu dari boxnya guys ya Di depan sini dia ada gambar Iron Man-nya Gambar Iron Man Ada logo Marvel Avengers Ada tulisannya Iron Man Dan 2016 Chevy Camaro Mobilnya ini Camaro guys ya Dan ada figure Iron Man-nya Di sini ada logo Metal Die Cache-nya Dan di bagian atasnya ada tulisan Metal Die Cache-nya juga Ini Metal Die Cache Nah, itu dia Di bagian sampingnya Sampingnya dia bolong guys ya Supaya kita bisa lihat bagian dalam mobilnya Ini dia Nah, dan bagian belakangnya ada lagi mobil-mobil yang lainnya guys ya Dengan superhero yang berbeda juga Ini ada yang dari Black Panther Mobilnya Likan Hyper Sport Ini yang Spider-Man Mobilnya 2017 Ford GT Ini ada tulisannya Hollywood Rides Ada logo Metal Die Cache lagi Marvel Avengers lagi Dan kayak Petunjuk-petunjuknya gitu guys ya Di sini Ini ada tulisannya juga 2018 Zodatoys Inc Oke Langsung aja kita buka guys ya Sebenarnya udah pernah saya buka juga sebelumnya Jadi ini adalah video Di unboxing sebenarnya Oke, kita buka di sini Dari sampingnya Cukup besar sih mobilnya Saya cuma lupa nih skalanya Berapa banding berapa Waktu itu udah pernah saya buka Cuma saya nggak merhatiin Oke Nah, ini dia guys Boxnya kita pinggirin dulu Ini dia mobilnya Dia dilindungin lagi Sama frame-nya gitu Ini dia Nah, di bagian dalamnya ini Ada kartonnya lagi guys ya Ada karton dan ada bubble-nya lagi guys Di sini Mungkin langsung saya buka aja ya Ini dari Iron Man-nya dulu Figurnya ini Figurnya ini kayak Full besi gitu guys ya Lumayan bagus juga ini Dia Lumayan berat Ini dia guys Figurnya Warnanya bagus banget sih guys Catnya kayak Cat di mobil beneran gitu guys ya Warna merah dan kuning Kas dari Iron Man guys ya Bobotnya juga Lumayan berat nih guys ya Karena dia Full metal Dapet figure metal juga guys Di bawahnya ini Ada tulisan Made in China Jada Toys Inc Dan Marvel Cuma di kameranya Kayaknya gak keliatan guys Karena kecil banget Ini di bawah kakinya Oke, ini dia guys Figurnya Keren banget sih menurut saya ini Full metal Berat banget Cuma dia Gak bisa digerakin guys ya Karena bahannya Full metal guys Oke Kita buka mobil lah guys ya Dia mobilnya di Pake baut di bawahnya Kita buka aja langsung Oke, ini dia guys Harus hati-hati Supaya gak jatuh mobilnya Oke Bautnya lumayan panjang guys ya Nah, ini dia bautnya Udah copot Kita keluarinya langsung guys Ini dia di belakangnya Nempel di bubble lah guys ya Disini Nah, ini dia Boxnya kita pinggirin dulu guys Lumayan besar juga boxnya Oke, ini dia mobilnya guys Dan ini figure-nya guys Enak banget kalo beli ini Dapet dua guys ya Dapet figure-nya dan Mobilnya Oke, dia di Solotipin lagi guys ya Ada solotipnya disini Supaya Jaga pintunya gak kebuka Sama cupnya gak kebuka Saya buka aja langsung guys ya Sebelumnya juga udah pernah saya buka sih Cuma saya tempel lagi Untuk kita review sama-sama guys Oke, ini depannya udah kebuka Tinggal yang di bagian pintunya Temen-temen buat yang suka sama Jada Toys ini Mobil-mobil day case-day case-nya Boleh banget Comment di bawah temen-temen Siapa tau ada yang Koleksi Mainan dari Jada Toys Karena menurut saya juga Oke juga guys ya Mainan dari Jada Toys ini Gak kalah kerennya Sama mobil-mobil yang lain Oke, ini dia mobilnya guys Skalanya cukup besar guys ya Dia ukurannya hampir Satu jengkal tangan saya gitu Besar Dan yang paling keren itu Catnya guys ya Catnya mantep banget Dia warnanya merah Sama kuning emas gitu guys Perpaduannya Kas dari si Iron Man ya guys Ini dia mobilnya guys Velaknya dia juga Warna kuning emas guys ya Dan Bannya ban karet guys Kita coba buka semuanya guys ya Ini dari cup depannya Bisa dibuka juga Kita coba buka Agak susah buka cupnya Karena dia rapat banget guys Nah ini dia Udah kebuka Nah cupnya ini bisa dibuka Dan di dalamnya Ada detailnya juga guys ya Nah itu disana Ada detailnya Ada bagian beberapa bagian Yang di Warna krum Dari Jadanya Ada detailnya juga Cuma kayaknya kurang keliatan di kamera Oke Ini juga pintunya bisa dibuka guys ya Kenan kiri bisa dibuka Ada spionnya Interiornya juga dibuat detail banget guys Dia setir kiri Dan ada pedalnya guys ya Cuma kurang keliatan di kamera Karena agak gelap di dalam sana Itu dia anteriornya Cukup detail Dan Gak cuma itu Bagian belakangnya juga bisa dibuka guys Ini dia Dia juga bisa dibuka guys Wih keren banget guys Jadi full bisa dibuka semua guys ya Pintunya Cup depan Dan bagasi belakang Bisa dibuka semua guys Disini ada kayak logo kepala Iron Man nya gitu Mungkin tempat isi bensinnya mungkin ya Ini juga ada detail dari White body nya disini Depan belakang Ada detail dari baut-baut nya juga Keren banget ini Depan belakang ada guys ya Kita tutup dulu juga semuanya Oke Dia di setiap lampunya itu Mika guys ya Bagian belakangnya ada Logo Chevrolet nya Dan ada logo Marvel nya guys Ini ada kenal pot nya Detail banget Bener-bener detail banget Dan bagian bawahnya ada Krum yang gitu guys ya Bagian tabung dari Kenal pot nya guys Ini juga kayak ada Body kit nya lagi Di bawahnya ini Keren banget Di bawahnya Untuk bobot nya sendiri sih Ini lumayan berat guys ya Karena Bahannya metal Dan di depan juga ada kayak Body kit lagi nih Di depan nya Keren banget Ini juga ada tulisan Detail SS nya guys Chevrolet SS Ini dia Ada grill lagi Dan lampunya Mika guys ya Lampu sen dan lampu utamanya Ini Mika guys Ada logo Chevrolet nya juga Ada grill lagi kanan kirinya Dan disamping logonya Keren banget menurut saya Spion nya juga guys Detail banget ini Lumayan besar Ada spion dalamnya juga ada Spion tengahnya juga ada guys Dan di tengah ini ada Arc reactor guys ya Ciri khas dari Si Iron Man guys Di dadanya itu Ada arc reactor Yang biru bisa nyala itu Dibuat disini Dan disini kayak ada Detail-detail Robot nya gitu guys ya Detail dari robot Iron Man nya Keren banget Oke disini ada Spoiler nya gitu Kecil Disini juga masih ada Logo kepalanya lagi Ini ada antena guys ya Antena di mobil Itulah biasa Oke lanjut kita bahas Base nya sekarang guys ya Di base nya Dibuat detail juga guys Gak kalah detail Sama yang di atas Ini detail banget Full dari depan sini Sampai belakang Bahkan ini dibuatin lagi Kayak plastik chrome gitu Untuk nalpot nya guys Dibuatnya detail banget Memang sama jadanya Keren banget memang Disini ada logo jadanya guys ya Ini logo jada Marvel Ada kodenya gitu Ini ada tulisannya Made in China Ada Website jadanya juga Terus ada tulisan Use under license Jadi ini ya Di bawah lisensi guys ya Resmi dari Chevrolet nya Di atasnya ada tulisannya 2016 Chevy Camaro SS Mungkin kurang kelihatan Oh dan ini juga ada Skala nya guys Skala nya 1 banding 24 guys Jadi dia agak besar Keren banget guys Disini ada Aksen-aksen nya lagi Dari Warna emas nya Dan ada Garis-garis hitam itu Disini ada garis putihnya guys Detail banget sih Dibuatnya Keren banget Menurut saya sih Worth guys ya Dengan Detail yang segila ini Dan Cat nya itu Mantap banget guys Ini teman-teman bisa lihat Kalau kena sinar dia Kayak Mengkilap banget warnanya guys Kayak mobil beneran gitu dah Belakangnya juga detail Semuanya detail guys Full detailnya Mantap banget guys Oke Mungkin itu aja guys Untuk video kali ini Sebelumnya juga Saya udah punya guys ya Yang itu Yang Ecto-1 Ghostbuster Merknya juga sama guys Dari jadah dia Dan kita Bonus ini guys Aksen figure nya Super hero nya Keren banget Dia full metal Berat banget Keren Oke teman-teman Mungkin itu aja Untuk video kali ini Kalau teman-teman suka sama videonya Jangan lupa di Like Comment Share Dan juga di subscribe guys ya Kalau teman-teman mau request Barang apa yang saya harus review selanjutnya Boleh banget Tulis di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Oke Jangan lupa follow instagram saya Dan Subscribe channel ini guys ya Oke Thanks for watching guys See you in the next video Bye-bye Bye-bye